Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Apa kabarnya Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan baik-baik saja oke Dan tetap jaga kondisi si motornya juga ya Biar enggak banyak trouble gitu loh Biar enggak minta jajan coy Nah seperti video sebelumnya Kita akan membahas sebuah Ini dia ya Mungkin teman-teman bisa lihat lah ini apa Kita akan membahas seputar arm juga coy Hari ini saya akan unboxing sebuah arm Ini kayak gini ya Ini masih baru Kita akan unboxing aja arm apa ini Kita akan bongkar Oke semuanya teman-teman Ini kita pisaunya kita buka dulu Talinya kita copotin Copotin Oke bisa dilihat ya Ini armnya seperti ini Ya mungkin dari teman-teman Ada yang Sudah tahu bentukan arm seperti ini itu arm apa Dan mungkin Owner yang punya arm ini Lihat video ini Ya tahulah ya Punya arm apaan Ya tahulah punya dia sendiri Munyata apal arm sorangan Diberi pesorangan ya Kalau videonya Parah ruguh Gede-gedegan ya Hampurannya Oke pertalian Udah Kita Copotin plastiknya coy Ini baru saya buka bagian sini Ini baru saya buka bagian sininya doang nih Nyebain as armnya Kita simpan dulu as armnya Kita unboxing sebuah arm Jarang banget kan unboxing arm Oke Kita buangin dulu Plastik-plastiknya Oke Single sebelah Kanannya Oke 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 Uh Sampahnya gila Akhirnya beres juga Oke Beresin dulu coy Nah Ini dia teman-teman Armnya Mungkin Ada yang bisa nebak Ini arm apaan Hmm Mungkin ada yang sekilas Mirip dengan yang punya saya Yah Teman-teman gak salah Ini adalah arm Yamaha R25 Original New Kondisi baru coy Jadi seperti ini Dari atas Sampai bawah Seperti ini Tampilannya Kita walk around dulu Ini dari sampingnya Seperti ini Nuh Kayak gini Terus ini bagian Atasnya Ini pangkal Pangkal depannya Terus ini Yang pangkal Tengahnya Terus ini dudukan shock Ini lubang buat shock nih Yang sebelah sini Bound shock gitu loh Nah Ini lubang Jadi kalau R25 itu Seperti ini Sebelah Kanonnya Buat dudukan Baud shock breaker belakang Terus ini ada Apa ini tuh Dudukan baud Buat Sepak bar kolong Terus ini Buat setelan rantai coy Nah Jadi Ini adalah Arm Original Yamaha R25 Seperti yang Punya saya nih Yang ini nih Nah Mungkin teman-teman Bisa lihat ya Mirip banget ya Bukan mirip sih Emang benar-benar Satu gen Satu Satu darah ya Kayak gini nih Sama kan Tuh Kita zoom Nah Mirip ya kan Nah Sedikit aja perbedaan Antara Arm Yamaha R25 ini Dengan Yamaha M-Eking Sebenernya Ya mungkin teman-teman Juga udah pada tau lah ya Bisa dilihat Ini bentukannya Seperti ini Kalau dari atas Kalau Yamaha M-Eking nih Mirip seperti Arambison kayak gini ya Bentuknya tuh Ya gak jauh beda lah ya Jadi Bentukannya H Seperti ini ya Palangnya dia itu Bentuknya H Kalau untuk Yamaha R25 dia itu Pangkal A Kayak gini ya Jadi kayak huruf A lah ya Nih kalau dari atas Jadi kayak Huruf A Nah Itu perbedaan yang pertama Terus yang kedua Kita lihat perbedaan Si Arm Yamaha R25 ini Dengan Yamaha M-Eking Yaitu Dudukan shocknya Dia agak ke belakang Kalau kita lihat Nih Si ini kan Si Bison atau Yamaha M-Eking Itu disini ya Pangkalnya dia Lepas tengah-tengah Terus di atas Si dudukan Ininya nih Bawut Shocknya Nah kalau untuk yang ini Yamaha R25 Dia itu agak di bawah Dan di belakang Pakai banget Jadi biasanya disini Ini bagian atas disini Ini di bawah Jadi itu perbedaan Untuk yang nomor keduanya Terus Ininya juga nih Baudnya Dari sebelah kanan Jadi bisa Dicolok T gigir Itu yang nomor keduanya Terus yang nomor ketiganya Perbedaan 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 Paling menonjol itu Caliver Nah kayak gini Ini untuk bracket calivernya Dia Ada di samping ya Pengunciannya Gak seperti Yamaha M-Eking Yang di atas Cuy Seperti ini Kalau Yamaha M-Eking Itu di atas Seperti ini ya Baud 14 Kalau ini Cuman Ngendelin Bosing Terus kejepit Si calivernya Ke Ini Pengunciannya Seperti ini ya Kayak gini Jadi model-model Moge gitu lah ya Jadi Itu perbedaan Yang nomor Ketiga Kalau untuk lainnya Yang nomor keempat Mungkin ini Asrodanya Dia berbeda Asrodanya Dia Eh asarmnya Dia ukurannya Lebih lebar Terus Termasuk Yang kelima Asroda belakangnya Dia ukurannya Lebih gede Jadi keduanya Asarm Ini Terus yang asroda Dia Berbeda Cuy Dengan Yamaha M-Eking Ya selain itu Kayak ini Spockbor belakang Eh spockbor kolong Itu berbeda gitu loh ya Jadi semuanya Bisa dibilang Yamaha R25 Atau arm Yamaha R25 Ini yang ada Di depan saya Termasuk arm R25 Yang lain Dan MT Yamaha MT25 ya Itu sama banget Jadi gak ada Yang sama Dengan Yamaha M-Eking Untuk dari segala Permukaannya Terus dari bentuk Udah jauh beda Gak simetris Kayak gini ya Kalau bisa dilihat nih Teman-teman Jadi ya Gak simetris Seperti Yamaha M-Eking Yang kelihatannya Lebih rapih lah Bisa dibilang ya Tapi ya Emang speknya Seperti ini Arm Yamaha R25 Dari pabrikannya Jadi Gak ada Sama-sama Nyak banget Dengan arm Yamaha M-Eking Kalau untuk Ubahannya Buat teman-teman Lagi kalau memang Ada yang mau Memasang di Yamaha M-Eking Seperti si Beko itu ya Jadi Pernah saya bikinkan Ubahan apa aja Yang memang harus Dipersiap Yang dilakukan Sama teman-teman Atau kita Mau memasang Di Yamaha M-Eking Linknya ada Di deskripsi ya Videonya Itu udah saya Pernah saya buatkan Kalau memang ada Yang kurang Silahkan bisa Cek di Commentnya Atau komen lagi Di video ini Oke Jadi Seperti itu Unboxing Sedikit Buat Arm Yamaha R25 Keunggulan Yamaha R25 itu Dia lebih gede Jadi ini Ban ini tuh Permukaan Si pangkal belakangnya Dia itu Bagian bannya Biasa Muat Ban ukuran 200 Ya walaupun Punya saya Pakai yang Ukuran 180 Tapi pernah Pakai yang Ukuran 200 Per 50 Itu masih Muat Jadi Lumayan Arm Yamaha R25 itu Lumayan gede Gitu loh ya Bukan lumayan gede Lagi sih Emang benar-benar Gede gitu loh ya Itu keunggulan Dari Arm Yamaha R25 Terus bahan Materialnya Ini jauh banget Kalau saya bandingin Dengan yang Yamaha Emeking ya Emeking tuh Kayak gak solid gitu loh Si permukaan Ininya nih Kayak gininya Si besi-besinya itu Kayak gak Gak kokoh aja Gitu loh Walaupun dari segi Ya emang udah Dari segi bentuk Udah jauh beda gitu loh ya Dengan Yamaha R25 gitu loh ya Emeking itu Jadi seperti ini Teman-teman Untuk Arm Yamaha R25 Atau Yamaha MT25 Sama aja ya Jadi Keunggulannya itu Lebih lebar Yang paling utama Terus lebih kokoh Dan satu lagi Ini nih Yang paling enak itu Udah ada Dudukan ini nih Seperti punya saya Itu Jalu pedok Jadi Untuk Yamaha R25 itu Dudukannya ini Dudukan bawah Sepuluhnya Atau jalu pedoknya Dia udah ada Dari lahir ya Jadi kita gak perlu Nambahin lagi ya Seperti ya Arm Yamaha Emeking Yang memang gak ada Jalu pedoknya sih Jadi Seperti itu teman-teman Untuk Unboxing Sedikit Perbedaannya juga Dari Yamaha Emeking Sama Arm R25 ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Ya teman-teman Dan share Kepada teman-teman Yang lain Jika memang Ada yang mau ditanyakan Silahkan komen aja Oke Kalau ada waktu Insya Allah saya jawab Terima kasih telah menonton Saya Sakem Sama si Buluk Si Beko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye